Intro Hai Sobat Perkebun, pada video kali ini kami akan membahas mengenai salah satu jenis pupuk yang memiliki kandungan fosfat cukup tinggi yaitu pupuk SP36 Seperti yang kita ketahui, fosfor merupakan salah satu unsur hara yang penting bagi tanaman sejak awal masa vegetatif hingga masa pembuahan Lalu apa saja manfaat dari pupuk SP36 ini jika diaplikasikan pada tanaman yang kita miliki kita akan membahasnya pada video kali ini Tapi sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai pupuk SP36 bagi anda yang belum subscribe channel kami silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya Sebagai bentuk dukungan kalian untuk kami dan agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun Pupuk SP36 atau superpospat merupakan pupuk tunggal dengan kandungan fosfor atau P cukup tinggi dalam bentuk P2O5 yakni sebesar 36% juga memiliki kandungan sulfur atau S sebesar 5% Bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan unsur hara fosfor pada tanaman dan bisa digunakan untuk pemupukan berbagai jenis tanaman baik tanaman pangan, hortikultura, maupun tanaman perkebunan Pupuk ini berbentuk granul berwarna abu-abu kehitaman dan memiliki sifat tidak hikroskopis alias tidak mudah menyerap air sehingga pupuk SP36 dapat disimpan jauh lebih lama Walaupun memiliki sifat yang tidak hikroskopis, namun pupuk ini mudah dilarutkan dalam air sehingga pengaplikasiannya untuk pengocoran mudah dilakukan Kegunaan pupuk SP36 bagi tanaman Sebagai jenis pupuk yang banyak mengandung unsur hara fosfor pupuk SP36 memiliki berbagai manfaat untuk berbagai jenis tanaman yang dibudidayakan Berikut adalah beberapa kegunaan pupuk SP36 bagi tanaman Anda Yang pertama, membantu tanaman berkembang lebih cepat sehingga bisa berbuah dengan banyak Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kualitas biji tanaman sehingga dapat dimanfaatkan untuk membedayakan tanaman baru Tiga, bekerja dengan cara merangsang terjadinya pembelahan sel-sel tanaman dan membantu memperbesar jaringan sel sehingga buah yang dihasilkan bisa muncul lebih cepat dan berukuran besar-besar Yang keempat, mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman sehingga buah yang ada di pohon bisa masak dengan lebih cepat juga Yang kelima, membuat perkembangan batang dan akar tanaman agar bisa menjadi lebih kuat Yang keenam, meningkatkan daya tahan tanaman sehingga bisa lebih tahan terhadap serangan dari hama dan penyakit tanaman Tips menggunakan pupuk SP36 untuk tanaman Anda Pupuk SP36 memang memiliki banyak manfaat untuk berbagai jenis tanaman Agar hasil dari pemberian pupuk tersebut bisa lebih optimal, ikuti cara yang akan kami sampaikan untuk memberikan pupuk SP36 pada taman Anda Yang pertama, jika digunakan sebagai pupuk dasar, pengaplikasian pupuk SP36 bisa dilakukan dengan menaburkan secara merata pada bedingan Yang kedua, jika digunakan sebagai pupuk susulan, pengaplikasian pupuk ini sebaiknya dilakukan dengan cara menaburkannya di sekeliling tanaman Kemudian menimbunnya dengan tanah agar lebih mudah terserap oleh tanaman Yang ketiga, untuk tanaman yang sifatnya musiman, digunakan pupuk SP36 sebagai pupuk dasar sebelum menanaman Untuk tanaman yang sifatnya tahunan, pupuk ini cocok untuk digunakan di masa awal dan akhir musim penghujan Atau segera setelah panen Yang keempat, perhatikan tekaran dosis yang tepat untuk memberikan pupuk SP36 untuk tanaman Anda Setiap jenis tanaman memiliki tekaran dan dosisnya masing-masing yang disesuaikan dengan sifat dan karakteristik tanaman Anda bisa mendapatkan pupuk SP36 ini di pasaran dengan sangat mudah Salah satu produsen pupuk ini adalah PT Petrokimia Gersik Yang menyediakan pupuk SP36 dengan ukuran 50 kg Baik yang subsidi maupun non-subsidi Bagi Anda yang tertarik untuk menggunakan pupuk ini Anda bisa mencobanya dengan memberikan pada tanaman yang Anda miliki Demikian ulasan yang dapat kami sampaikan mengenai pupuk SP36 Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi referensi bagi Anda yang sedang mencari pupuk yang paling cocok untuk tanaman di kebun Anda Sekian, mari berkebun dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya